Hari ini kita bakal coba-coba baju yang mungkin aku bakal bawa ke Belanda Enggak sih, lebih tepatnya keliling Eropa Jadi guys, disini aku udah ada copper kecil Ini medium maksudnya, sama copper juga di sebelah situ Tiba-tiba aku gak ngerti kenapa matarnya terang banget dan kemuka banget Dan hari ini aku bakal haul Jadi ini serius episode dimana aku bakal packing Tapi sebelum packing ini aku kepengen haul aja baju-baju yang kemungkinan besar aku bawa dan beli dimana Aku juga bakal share, ini gak ada di sponsor sama sekali atau di earner sama sekali Jadi ini pure keinginan aku dan aku kepengen banget cobain style baru aja Jadi oke, kita mulai Jadi hari ini adalah 6 April Ini adalah hari Rabu Kemungkinan ini aku bakal hari Sabtu, cuman gak tau kapan Guys, ini beneran kacau banget ini kasur Ah, kacau banget Gapapa, demi kalian aku bakal haul hari ini Jadi Erika bakal seksi banget guys Tapi ya, bakal keren maksudnya Tapi overall disini udah ada baju-baju yang sebenernya aku udah shot tiktok Tapi aku pengen share ke kalian aja satu-satu Yang pertama ini ada dari pomelo Ini bajunya So this is like a dress Tapi yang aku suka adalah bagian belakangnya Jadi dia stretchy gitu Dan dia tuh ngebentukin badan banget Jadi sesuai dengan badan kalian Jadi pas depannya, misalnya atasnya itu kayak agus sedikit gede Terus nanti jadi tipis gitu Karena dia ikutin pinggang kalian sih Ini dari pomelo And I really love it so much Ya, ini overallnya, tangannya Dan aku suka juga sama bahannya Ini tuh yang gak pangkuset gitu Aku tuh lagi coba style baru Jadi ini kayak bukan Erika yang biasa Cuma kawas sama celana Atau sweater and pants Tapi aku pengen cobain style baru aja Ini adalah dress Ini kayak Korea-Korea gitu Liat guys Aku suka sama detailnya Kalian bisa liat disini Ada beadsnya Terus habis itu Ini tuh kayak sebelahnya Ada pengaitnya juga Sebelah sini Ini dari pomelo Ini size XS Jadi pas banget di badan aku Dan ini tuh ngebentukin badan juga guys Walaupun ini gak segimana bentukin Lebih ngebentukin yang warna ini But overall, I really love this dress Karena ini tuh bisa dipake buat outer Ataupun kayak dalamnya tuh sweater gitu Oke, next one Nah ini ada dress dari pomelo juga Jadi depannya ini tuh bisa diinget kayak gini Tadah Ini pas banget Jadi ini kayak bentukinnya kotak Kesini Kotak ke bagian dada gitu Dan this is very florally I don't know Kalian bisa liat bahannya Super-duper keren banget And this is freaking cute Aku suka banget Tinggal ditambahin outer Ini udah pas banget Kayak buat pergi ke Bukan lagi Ke blan Paris Sepengok Oke Next one Masih dari pomelo Jadi aku dapet jeans ini Ini tuh dari Wear Trick Tapi ini available di pomelo juga Dan ini bolongannya lumayan gede Aku agak sedikit shop Tapi gak apa-apa kita coba aja Ya ini overallnya Aku suka banget Karena pas dipinggang Jadi kalo misalnya kalian cari jeans itu Make sure buat ngukur dulu Jadi kalian bisa pake tali Abis itu langsung pake penggaris Atau kalian bisa langsung pake yang buat measurement baju Gitu Cuman aku pake tali sih Biar lebih gampang Dan aku gak punya measurement Kayak gitu Ini overall jeansnya I love it so much Karena ini tuh kayak Bawahnya Jadi dia lebar gitu Di bagian bawahnya Gak yang sempit Yang ketat Karena Kalo misalnya sekarang Yang aku liat adalah Trend sekarang tuh Orang-orang pakainya tuh Yang bawahnya tuh flowy Aku gak tau namanya gimana Cuman ini kayak Mom jeans Ya Mungkin And then the next one Ini kaos biasa But I really like it Ini ada tulisannya disini Couch potato Potato Couch potato Ya Aku suka sama warnanya aja sih Sebenernya Kayak ini kaos biasa Ini dari pomelo juga Kayaknya itu udah selesai Buat yang pomelo Sekarang adalah brand baru Termasuk baru gak sih Namanya Herpalice Gue gak tau Cara pembicaraan bener atau enggak Herpalice Herpalice Jadi aku beli satu setnya Yang pertama itu ada topsnya Jadi tops ini tuh Super duper comfy Comfy banget Nih guys Namanya brandnya Herpalice Ini Jadi dia kayak semacam kemeja gitu Aku ngeliat ini Agak sedikit kayak baju tidur gitu Cuman Ternyata fashionable banget Kalo misalnya dipake Di luar gitu Tapi kalo misalnya aku pake Kayaknya this is an airport outfit Karena ini comfortable banget Dan ini atasnya Yang bagian bawahnya adalah celana ini Kalian bisa liat bahannya Dia mungkin agak sedikit tipis Cuman menurut aku gak see through Nih guys Dia gak see through sama sekali Jadi menurut aku aman banget Dan ini tuh Karetnya juga gak gitu kenceng Biasanya yang Kalo kurang bagus Itu kenceng banget talinya Jadi karetnya tuh gak enak Tapi ini tuh super duper comfortable Dan kalian bisa Pake tali buat Iket Di bagian depannya Ini overall bahannya So ya Terus abis itu Dari Herpalice juga I really like this one Ini aku pake ukuran M Pas di badan aku Walaupun ini keliatan kecil banget Di badan aku Tapi aku pake ukuran M Ini aku suka banget Karena dia ngebentukin bagian atas Sama di bagian sininya tuh Gak bikin ketek lipat gitu Ngerti gak sih? Kayak yang bisa kelipat gitu Menurut aku ya Karena beberapa baju Atau beberapa dress gitu Bikin ketek aku tuh Kayak kelipat gitu Jadi keliatannya Super duper fatty Tapi ini tuh Kayak bener-bener bisa Handle the fat Very well Jadi Gak 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 sih? Ya Ini overall Aku suka banget sih Suka banget Oke The next one Ini salah satu Favorit aku Kalo kalian tau Aku tuh suka banget Sama baju-baju yang Mungkin agak sedikit ketutup Tapi Cute Aku lebih suka baju yang Lebih cute Daripada kayak sexy ones Karena itu Gak tau style aku banget Tapi aku mencoba buat Sedikit sexy Gak tau juga bahasa gimana Cuman kayak sedikit Fashionable Dikit nah Fashionable Ini fashionable juga sih Cuman kayak beda fashion Nah The next one ini Dari Atwell Apparel If I'm not mistaken Itu namanya ya Ini itu Kayak bisa Shoulder Atau kalian bisa Jadiin something formal Yang agak sedikit Ketutup Kalo aku Pakainya tuh Off the shoulder Kayak gini Cause It's so Sexy And cute At the same time Dan ini bahannya tuh Tebel banget Jadi menurut aku Cocok kalo For winter Tapi kalo buat di Jakarta I'm not really sure Karena Jakarta panas banget Itu sih Kayak aku bawa jalan Oke lah sesekali Tapi kadang Masalahnya dari sini adalah Ini aku tuh Rasanya gak enak gitu Jadi setiap kali aku Misalnya mau iket rambut Gini Pasti otomatis Bagian sininya tuh Naik ke atas But If it's for fashion Menurut aku Very very worth it Cause it's cute Ini tangannya juga Jadi agak panjang Dan Kayak kyobo gitu Next Nah ini A bit Not too sexy Tapi ini agak sedikit crop gitu Jadi ini semacam Mirip-mirip blazer Tapi blazer kecil Dan ini bisa ngejut ke belakang Gitu Ini talinya lumayan panjang Jadi kalian bisa main sama tali-talinya Disini Aku suka banget sama bahannya Karena tebel And Gak see-through juga Ini kalian bisa liat tuh Gak see-through sama sekali Bahkan And the details Ini kayak kantong I really like it Walaupun ini gak ada functionnya Tapi add details aja guys And then Another one Ini dari H&M Kemarin aku aja baru beli Aku tuh kalo misalnya di H&M Atau di store manapun Aku suka banget Liat section boys-nya This is cute Freaking cute Ini saya punya cowok Tapi aku beli Karena Ini Cardigan-nya Very very cute Plus aku ada topi juga Oh iya topi Bunga sih liat Jadi mungkin It will match This freaking hat I love hat guys Aku cinta banget sama topi Cuman topi ini Lumayan aneh bentuknya Cuman I love the color so much Jadi aku beli Terus Ini ada cardigan-nya Motifnya Details-nya Rapi banget Ini knit-nya juga And overall Ini salah satu outer Yang menurut aku paling unik Selama perjalanan aku di Belanda Jadi kalian tinggal liat aja Nanti di Instagram aku Kalo kalian mau cek Bisa langsung cek aja Di Erica Ricardo Mungkin aku bakal post Beberapa foto disitu Terus Kalian bisa liat Ini berantakan banget Cuman For The content And then the next one Ini very fluffy Aku waktu itu sempet review ini Di TikTok aku I really like this one I freaking really like this one Kayak Ini tuh Super duper comfortable Super duper soft Dan ini warm Balet Nah selanjutnya This is a little bit sexy Tapi overall Pertama-tama ini kita memain yang gak sexy dulu deh Aku ada baju ini Ini outer-nya dari Spring Summer Style One of my favorite brand kayaknya Kayak Simple Tapi dia tuh Gimana ya? Kayak keliatannya elegan banget Nih pertama-tama aku ada top ini Ini lucu banget guys topnya Tuh Aku suka banget sama top ini Karena It's very flowy And it's very sexy Kayak misalnya dipake dulu Kenapa gue pake kata sexy Banyak banget kali ini Cuman kayak Ini bajunya lumayan sexy guys Nah Abis itu Ini yang sexy banget Tapi aku suka banget Karena Let's try another fashion style Daripada sweater and shirt Tapi it's comfy Itu jadi kayak Mungkin Kesaran aku pake itu Cuman Look at this Ini lucu banget Ini aku pake size M Agak sedikit kegedean Tapi gak apa-apa Gak gimana gede banget And my favorite one Is this This is so freaking cute Eh Iya bener Freaking cute Tinggal pake jeans sama pake outer Jadi kalo misalnya aku pake ini pun Pasti pake outer guys Karena aku gak gimana Suka terbuka Gimana banget Tapi ini udah termasuk terbuka Tapi pake outer Jadi Overall It's my favorite Kayaknya This is my favorite one Ini dari spring summer style Aku juga cinta banget Sama ownernya Ownernya tuh cantik banget And Ya kalian bisa liat Kalo kayaknya disini Dia cantik banget And All of the clothes Ini bagus-bagus Suits her body banget Sama mungkin orang-orang yang Punya bikini body Atau yang kayak Kepengen coba-coba Aku juga Kepengen coba style Kayak gitu kan And Yeah That's overall the haul for today Semoga kalian suka sama episode kali ini Erika coba-coba baju Ini first time aku Bukan first time Tapi kayak Third time aku Bikin video haul Kayak gini Tapi A new version of Erika And Yeah See you in next episode Aku lagi nungguin visa aku Kebetulan Oh Enggak kayaknya visa dulu Yang keluar videonya Tapi ya Overall kayak gitu And See you guys next time Bye-bye 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 Terima kasih.